Hei, apa kabar? Kali ini kita akan mengulas device dari Xiaomi, yaitu Xiaomi Wi-Fi Extender versi Pro. Selain desain, kita juga akan mengupas tuntas performa dari device ini. So, stay tune on Mr. Bebo dan... Let's go! Yang pertama device ini memiliki colokan bertipe US dengan dua kaki berbentuk tipi. Kemudian, memiliki dua antena yang dapat dilipat ke bawah jika sedang tidak dipakai. Bentuknya cukup tebal dan besar jika dibandingkan Wi-Fi Repeater Xiaomi sebelumnya. Di bagian depan terdapat logo Mi, bukan menempel, tapi tercetak di bodinya. Dan terdapat pula indikator LED di bawahnya. Berlain di bagian bawah ada tombol reset yang tertutup rapi dalam lubang kecil ini. Untuk preset device ini, kita harus menggunakan SIM Ejector dan sejenisnya. Sayangnya, SIM Ejector tidak disertakan pada paket pembelian device ini. Xiaomi Wi-Fi Repeater Pro memiliki kecepatan maksimal 300 Mbps dan dilengkapi dua antena eksternal yang memberikan cakupan jaringan lebih luas dan kinerja yang lebih baik dari versi sebelumnya. Menurut spesifikasi dari pabrikan, alat ini mendukung hingga 64 perangkat. Namun, saat saya gunakan, hanya dapat bekerja secara optimal dengan 10 perangkat saja. Berbeda dengan versi sebelumnya, yang menggunakan USB yang dapat juga kita sambungkan ke powerbank sebagai power source-nya. Dengan colokan USB, alat ini wajib dicolokkan ke stop kontak untuk menggunakannya. Sekarang, kita akan mencoba menggunakan device ini. Untuk mengakses pengaturan device ini, kita membutuhkan aplikasi Mi Home agar dapat mengakses menu setting di device ini. Langkah pertama kita gunakan SIM Ejector untuk mereset device ini terlebih dahulu. Tahan hingga indikator LED berwarna oranye berkedip-kedip tanpa henti. Buka aplikasi Mi Home dan klik icon plus yang ada di pojok kanan atas untuk menambahkan device baru. Kemudian kita tinggal klik device nearby dan Xiaomi Mi Extender Pro sudah muncul secara otomatis. Selanjutnya, kita tentukan akses point Wi-Fi mana yang akan kita perlu sejaringannya. Dengan Xiaomi Mi Extender Pro ini. Kali ini kita akan mencoba memperluas jaringan akses point Wi-Fi yang ada di lantai bawah untuk membuktikan ketangguhan device ini. Karena Mi Extender versi sebelumnya, sering lost connect jika diposisikan seperti ini akibat beton dan tembok yang menghalangi. Pada menu setting Mi Extender Pro ini, terlihat keterangan jika device ini terlalu jauh jaraknya dengan akses point Wi-Fi utama. Tapi, biar saja, karena ini adalah tujuan saya untuk menguji ketangguhan sinyal dari device ini. Sebelum kita mencoba koneksi internet melalui device ini, kita lihat dahulu opsi apa saja yang terdapat di menu setting. Yang pertama yaitu Wi-Fi Rooming, di mana akses point device ini akan menjadi sama dengan akses point utama. Opsi ini cocok diaktifkan jika dalam posisi terlalu jauh dari akses point utama. Namun, jika terlalu dekat, siap-siap saja. Smartphone Anda jadi kebingungan mau konek akses point yang mana. Yang kedua ada Network Name, di mana kita dapat mengganti nama akses point dari Mi Extender Pro ini. Secara default, Mi Extender Pro akan memberikan akses point name dengan nama akses point utama dengan tambahan kata plus di belakangnya. Dan yang ketiga terdapat versi firmware dari device ini. Yang terakhir adalah tombol refresh untuk merefresh data dari device ini. Sekarang kita coba seberapa tangguh device ini dalam memperluas jaringan Wi-Fi lantai bawah ke lantai atas. Yang pertama kita cek terlebih dahulu akses point utama yang ada di lantai bawah yaitu platen up. Dan ternyata, pada posisi di lantai dua, sinyal akses point utama tidak terdeteksi sama sekali di smartphone yang saya gunakan. Tetapi, sudah ada platen up plus dengan sinyal penuh yang dipancarkan Mi Extender Pro dari akses point lantai bawah. Sekarang kita aktifkan Wi-Fi Rooming agar akses point name dari Mi Extender Pro sama dengan akses point utama. Kemudian kita coba cek kembali di pengaturan Wi-Fi smartphone untuk melihat akses point name lantai bawah yang sekarang sudah memiliki sinyal full di lantai atas. Dan akses point name klaten up sudah ada di lantai atas. Selanjutnya, kita koneksikan ke akses point Wi-Fi dan kita cek berapa kecepatan internet yang kita dapatkan melalui aplikasi Speedtest. Terima kasih telah menonton! Dari kecepatan root terutama sebesar 18 mbps dan upload 4 mbps, akses internet yang tersambung dari Mi Extender Pro mempunyai kecepatan download sebesar 2,23 mbps, sedangkan kecepatan upload sebesar 1,64 mbps. Hasil ini menurut saya cukup memuaskan, karena meskipun terhalang tembok dan beton, namun Mi Extender Pro masih bekerja dengan stabil. Dan akses internet yang saya dapatkan masih terasa cukup untuk kebutuhan akses internet saya di lantai 2. Lalu, apakah Mi Extender Pro ini recommended? Jawabannya adalah kembali ke kebutuhan kita. Jika di rumah kita banyak terdapat blind spot Wi-Fi, kita perlu alat ini. Yang perlu diingat adalah fungsi device ini bukan untuk mempercepat akses internet, tapi memperluas jaringan internet yang sudah ada. Stay tune on Mr. Bibo dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!